Saya kira mungkin ini satu-satunya kalau tidak bilang sedikit pondok pesantren yang mandiri dengan strategi pendekatan bisnis, pertanian, perikanan seperti yang beliau sampaikan tadi. Tentu ini menjadi ilmu yang luar biasa bagi kami dari Banyuwangi. Kenapa kami, sebenarnya kami ingin sebelum COVID kami ingin ajak hampir seluruh SKPD ke tempat ini. Tapi kemudian kena COVID maka kemudian tidak jadi datang ke tempat ini padahal sejatinya setelah beliau berkunjung ke Banyuwangi kami ingin belajar banyak ke tempat ini. Dan ini sebagai rasa senang hati atas kunjungan daripada Bapak Bupati kita. Bupati sukses di Indonesia, siapa lagi kalau bukan Bupati Banyuwangi. Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pengasuh muasis Pondok Pesantren Az-Zaitun, Profesor Dr. Syekh Panji Gumilang, dan para ustad, ibu-ibu nyai yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Ini tidak kami sangka ini, kami tadinya hanya ingin silaturahmi diam-diam saja tidak sampai acara seperti ini. Sungguh ini, Syekh, kehormatan yang luar biasa bagi kami dan keluarga yang hari ini hadir. Dan terima kasih mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah buat kami. Ibu dan Pak sekalian yang berbahagia. Cuma memang tadi agak pelan, ternyata jalannya agak rusak menuju ke tempat ini. Jadi, tapi begitu di dalam sungguh luar biasa masjid ini. Dan kami terkesan sejak awal ketika beliau datang ke Banyuwangi beserta rombongan. Ternyata program olahraga dari guru-guru yang hadir, pengasuh dan para guru di pesantren ini untuk melakukan olahraga pada waktu dan bulan tertentu yang dijadwalkan oleh, apa namanya, Pondok Pesantren. Ibu dan Pak sekalian saya hormati, pertama kami bersyukur, terima kasih. Jadi kami ini kemarin baru takziah di makamnya Syekh Ali Jabir, al-Marhum. Kemudian kami selaturahmi di pesantren Darul Quran. Kebetulan kami mengajak istri kami yang dulu tidak ada rencana, Syekh, untuk mencalonkan. Jadi kami ibu ini tidak daftar di partai, tapi partai yang meminta beliau untuk mencalonkan. Kira-kira begitu, sehingga ini kayak blessing saja, yang tidak terencana dengan baik dari awal. Kemudian kami ajak adik-adik kami yang juga mengasuh santri kecil kira-kira di rumah, dan juga anak kami yang kebetulan sekarang sedang pulang dari Pondok Pesantren. Ibu dan saya sehormati, tentu Pondok Pesantren sedang menghadapi tantangan yang luar biasa di tengah situasi seperti sekarang ini. Kami bangga dan senang kami tadi mendapatkan inspirasi bagaimana strategi Pesantren Azaitun menghadapi situasi seperti ini, termasuk bagaimana strategi peningkatan gizi bagi santri dengan merubah dari beras ke gandum. Ini luar biasa. Yang tadi memang santri ini salah satu masalahnya ngantuan kalau pagi. Nah tadi katanya dengan makan gandum relatif tidak ngantuk. Mudah-mudahan ustadznya yang tidak ngantuk. Nah Ibu dan saya sehormati, kemandirian Pesantren Azaitun ini yang kami baca di literatur, kami dengar dari beliau, sungguh ini luar biasa dan inspirasi bagi kami dan tentu bagi Pondok-Pondok Pesantren di Indonesia. Saya kira mungkin ini satu-satunya kalau tidak bilang sedikit Pondok Pesantren yang mandiri dengan strategi pendekatan bisnis, pertanian, perikanan seperti yang beliau sampaikan tadi. Tentu ini menjadi ilmu yang luar biasa bagi kami dari Banyuwangi. Kenapa kami, sebenarnya kami ingin sebelum COVID kami ingin ajak hampir seluruh SKPD ke tempat ini. Tapi kemudian kena COVID maka kemudian tidak jadi datang ke tempat ini. Padahal sejatinya setelah beliau berkunjung ke Banyuwangi, kami ingin belajar banyak ke tempat ini. Ibu dan Pak sekalian saya hormati, mungkin tidak banyak yang tahu Banyuwangi. Banyuwangi adalah di ujung Pulau Jawa. Sehingga kami, ketika kami menjabat, kami buat tagline baru The Sunrise of Java. Jadi semangat, spirit, matahari terbenam atau matahari terbit pertama kali di Pulau Jawa. Banyuwangi dulu tidak dihitung oleh banyak orang, karena memang kami tidak punya cukup pencapaian yang bisa kami banggakan bersama. Tapi dengan cara yang kami kerjakan bersama-sama, reformasi birokrasi yang kami kerjakan, dulu kemiskinan di Banyuwangi 20,4 persen. Terakhir kami sudah turun menjadi 7,5 persen. Kami termasuk kemiskinan yang penurunan agak cukup tinggi di Indonesia. Begitu juga pendapatan per kapital rakyat kami dulu sangat rendah. Hanya 14 juta per orang per tahun. Jauh di bawah Malang, di bawah Jember, Madiun, dan kota-kota besar di Jawa Timur. Waktu 2010 income per kapita Banyuwangi 14 juta, Malang sudah 20 juta. Madiun sudah 19 juta. Sekarang Bapak kalau lihat di BPS, income per kapita Malang sekarang 26 juta. Madiun juga hampir sama 26 juta income per kapita. Alhamdulillah dengan strategi yang kami pilih di Banyuwangi, dengan tidak kami izinkan Alfamat Indumat. Kami sudah 10 tahun tidak izinkan pasar-pasar modern. Kami juga tidak izinkan mal berdiri di Banyuwangi. Karena income per kapita kami rendah. Kami juga tidak izinkan, seh, disana hotel bintang 3 ke bawah. Yang kami izinkan hanya hotel bintang 3 ke atas, supaya mais kami tumbuh, tapi pada yang sama homestay kami supaya tumbuh. Sehingga tidak dimakan investor yang tengah ini. Alhamdulillah income per kapita kami dari 14 juta, sekarang melonjak menjadi 51,8 juta per orang per tahun. Sementara Malang dulu dari 20 juta, sekarang menjadi 26 juta. Inilah program-program yang terus kami dorong untuk tumbuh dan berkembang di Banyuwangi. Sektor pariwisata yang kami bangun adalah sektor pariwisata ekoturism. Istilah beliau tadi salah satunya pengembangan blue ekonomi. Banyuwangi ini 40 persen hutan dan perkebunan. Jadi beliau dulu sempat ingin akan ke Banyuwangi, tapi ternyata taggirnya di tempat ini. Karena waktu itu zaman dukun santet memang. Jadi beliau ke sana masuk katanya diperiksa terus, karena peristiwa santet tahun itu. Nah ibu dan mbak sekalian kami hormati, dengan pertanian 40 persen inilah kantong-kantong kemiskinan, di Banyuwangi ada di sekitar hutan dan juga di sekitar pantai. Handicap ini kemudian kami ubah secara bertahap dalam program pengembangan pariwisata. Kami bangun yang disebut dengan ekoturism. Maka kami berjual kesunyian, kami jual hutan, laut, dan gunung tanpa harus merubah banyak. Maka paralel dengan itu, kami bangun sistem pariwisata yang tidak hirup piku. Maka kami ingin sampaikan, kami ingin ceritakan, kami sudah 10 tahun tidak izinkan karaoke maupun diskotik satupun di Banyuwangi. Ini bukan soal syariah atau soal maksiat atau tidak maksiat, tapi soal segmentasi pasar. Karena kalau begitu ngomong pariwisata syariah ini, dinamikanya tinggi. Segmentasi pasar yang kita buat adalah ke ekoturism. Ketika kami tidak izinkan karaoke atau diskotik, 10 tahun yang lalu kami dikecam oleh banyak orang. Ah, Pak Anas, kalau begini mana mungkin pariwisata bisa tumbuh, karena tidak ada tempat hiburan. Ternyata setelah kami pergi ke Langkawi, di tempat-tempat lahirnya Pak Mahathir Muhammad, kami ajak semua staf di sana, pariwisatanya tumbuh, tanpa tempat-tempat hiburan. Dan tesis ini bisa kami buktikan di Banyuwangi, Alhamdulillah tanpa karaoke baru, tanpa diskotik yang kami izinkan, 2010 tingkat kunjungan wisata ke Banyuwangi, hanya 491 ribu orang. Kemarin sebelum COVID, tingkat kunjungan pariwisata ke Banyuwangi menjadi 5,3 juta orang per tahun. Maka banyak teman-teman dari Jawa Barat, hampir teman-teman bupati, termasuk Kuningan, dan bupati tempat ini, beberapa tahun yang lalu, main ke Banyuwangi, salah satunya bagaimana melihat apa yang kami kerjakan di Kabupaten Banyuwangi. Inilah cerita-cerita yang ingin kami sampaikan di Kabupaten Banyuwangi. Dan Alhamdulillah, beberapa tahun yang lalu, kami mendapatkan penghargaan di PBB, mendapatkan juara satu inovasi lokal government pariwisata dunia, mengalahkan Brazil, Puerto Rico, dan beberapa negara di Asia. Dan Banyuwangi mendapat reward 20 miliar rupiah untuk penghargaan ini, salah satunya dalam bentuk promosi di Eropa. Maka kalau Sheikh Panji Gumilang datang ke London, ada taxi-taxi London, itu iklan ada iklan Banyuwangi. Bapak kalau landing di Skipul, ada iklan Banyuwangi. Kalau Bapak ke Paris, ke London, ada iklan di bus-bus, iklan Banyuwangi. Itu bukan kami bayar, tapi termasuk itu bagian dari reward kami juara dunia pariwisata, dari PBB dalam rangka pengembangan pariwisata di tingkat lokal. Ibu dan Mbak sekalian saya hormati, tentu tantangan yang paling berat kita sekarang adalah SDM. Oleh karena itu, tentu pemerintah sangat berterima kasih ada pesantar yang seperti Azaitun ini. Kami sendiri di Pemda, Pak, mengalami problem yang sangat serius terhadap pengembangan SDM. PNS ini dulu isinya ASDP. Kalau enggak anak, saudara, ya ponakan, kira-kira gitu. Singkatannya ASDP. Orang kalau enggak diterima di BUMN, di mana-mana, baru masuk ke PNS. Karena dulu kalau masuk ke PNS, bisa membayar, maka diterima di PNS. Inilah tantangan kita yang amat sangat berat. Maka sejak 2010 ya, kami sadar bahwa SDM ini kunci, maka untuk masuk menjadi PNS di Banyuwangi, kami tambahin kualifikasi khusus, yaitu IP harus 3,5 untuk menjadi PNS di Kabupaten Banyuwangi. Dan sistem rekrutmennya, kami menggunakan sistem CAT. Andaikan kami tahu, suruh menyampaikan gini, kami tadi download, kami persentasi di tempat ini. Tapi kami diberi kejutan oleh beliau di tempat ini. Jadi kami menggunakan sistem CAT, siapapun tidak bisa intervensi dari hasil tes itu, bahkan ketika tes orang tua dan saudaranya, bisa langsung melihat tes di tempat itu. Inilah beberapa terobosan yang kami gunakan, dan alhamdulillah, akhirnya secara bertahap, kinerja di daerah kami terus tumbuh dan berkembang. Kami juga menggunakan program Smart Kampung. Beliau ini kalau diskusi, kami lihat smart sekali. Mulai dari soal ekonomi, blue ekonomi, dan seterusnya. Kami sadar bahwa di daerah-daerah di Indonesia, problem yang paling berat adalah soal pelayanan publik yang berbasis teknologi. Kami sadar ini sejak 2012, kami kembangkan sistem teknologi, dan sekarang semua desa di Banyuwangi telah terhubung dengan fiber optik. Sehingga pelayanan sudah bisa berbasis online, semua bisa dicetak sebagian di desa-desa, dan juga di pasar-pasar pelayanan publik, yang nanti Bapak bisa download untuk melihat perkembangan ini. Hasilnya, alhamdulillah, reformasi birokrasi kami, dua tahun berturut-turut mendapatkan nilai A satu-satunya di Indonesia, dengan sistem reformasi yang dianggap baik, dengan reward 10 miliar dari pemerintah daerah. Tetapi ini tidak cukup, kami memerlukan reformasi yang berbasis mental spiritual, oleh karena itu kami berkolaborasi dengan tokoh-tokoh agama, dan pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Saya kira cerita saya ini, maka oleh karena itu kami ingin mengundang Bapak Ibu, Kapan Sheh setelah lockdown ini, waktu itu tidak sempat jalan-jalan, setelah bersepeda, tidak sempat melihat beberapa destinasi yang berkembang di Banyuwangi. Di Banyuwangi sekarang sudah tumbuh beberapa hotel dan tempat rapat-rapat, yang kami izinkan adalah hotel yang ada identitas lokal, sehingga kebudayaan kami tidak tergusur oleh kemajuan yang berkembang di daerah kami. Dan saya tadi agak tertegun dan luar biasa apresiasi kami kepada pesantren ini, karena kami disambut dengan lagu-lagu agama, tapi dengan gending Jawa. Tepuk tangan saya kira buat pesantren ini. Saya baru tahu sekarang ini di pesantren ada gending ini luar biasa. Ini sungguh, ini menurut saya bentuk dari apresiasi pesantren kepada kebudayaan lokal dalam rangka memberikan sinergi dengan budaya-budaya yang tumbuh di pesantren ini. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan di lain kesempatan, Sheh dan para guru, para asadid bisa main ke Banyuwangi, dan di Banyuwangi ada beberapa event festival. Bapak nanti bisa pilih untuk datang ke kabupaten kami yang kami cintai. Dan mudah-mudahan pesantren ini terus tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. Kami kira ini saja. Sekali lagi terima kasih kepada para pengasuh pondok pesantren. Mudah-mudahan ke depan ada yang bisa disinergikan bersama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Maturnuun, terima kasih. Wallahul muwafiq ila kwamit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.